Betul, ini kereta api ya Sobat Nihau, bukan MRT Betul, eh betul, betul Halo semuanya, kembali lagi di channel Nihau Indonesia Nah, hari ini kita mau bahas apa nih Kak Jasor? Ini mau bahas tentang informasi yang sangat penting juga ya Iya, dan selalu ditanya-tanya nih sama Sobat Nihau yang ada di Taiwan Iya, yaitu adalah pengenalan kereta api di Taiwan Betul, ini kereta api ya Sobat Nihau, bukan MRT Betul, eh betul, betul Kalau kereta api itu soalnya biasanya tuh untuk kalau kita lebih sering sih kayak keluar kota ya Nah kalau MRT kan cuma lebih kayak di dalam kota, di Taipei, New Taipei, atau mungkin kayak Kaohsiung ada ya Kaesong juga ada Oh iya, Taesong ya, betul-betul Kena level out ya Nah, jadi tuh emang Taiwan itu kan emang walaupun nge-chill tapi kotanya banyak Iya, betul Jadi, bagian barat sama bagian timur dari Taiwan itu ada dibedain beberapa jenis kereta api Mungkin Sobat Nihau kalau yang pernah ke stasiun kereta api agak bingung gak sih karena banyak banget loh ternyata jenis-jenis kereta-kereta Sebenernya tuh gimana sih cara bedainnya? Nah untuk hari ini kita bakal kasih kamu detailnya Betul, kita kupas habis semuanya untuk Sobat Nihau semuanya Kulit jeruk dikupasin Yang pertama ada Cicin, atau biasa kita sebutnya kereta lokal Nah sebenernya Taiwan itu punya karakteristik yaitu satu, ini dia berhenti di setiap stasiun kereta api di Taiwan Nah karakteristik dari kereta ini adalah dia tuh gak cuma berhenti di stasiun-stasiun besar kaya Taichung, Tainan, Kaohsiung Tapi itu stasiun kota kecil misalnya kaya Shin Chu, Junan Pada intinya kereta lokal itu akan berhenti di setiap stasiun, entah stasiun besar ataupun stasiun kecil Betul Jadi otomatis kalau dari durasi pun, Kyujian atau kereta lokal ini cukup lama ya Karena dia berhenti di setiap stasiun Tapi yang enaknya adalah dia tuh gak butuh tiket ya, ini cuma pake YOYOKA aja, kartu MRT kamu itu Kereta ini sebenernya punya tempat duduk juga ya, Cia, bukan bisa duduk juga Cuman dia tuh sebenernya kontaknya sama dengan MRT, ada tempat duduk, ada tempat duduk berdiri Iya, gitu Dan yang enaknya adalah pastinya ada WC Ini tuh yang enaknya adalah jatuh kereta ini ada banyak banget gitu Iya, betul Biasa setiap menit sekali pasti ada gitu Nah tapi yang sobatnya harus perhatikan adalah arahnya nih, arah jalurnya Jangan sampai mungkin kamu mau kecil, malah ke arah sebaliknya Ya harus diperhatikan petanya, biasanya tuh petanya disediakan tuh pas kamu mau turun ke kereta Itu diatasnya tuh ada lambangnya, tembel lambangnya gitu Ini arah ke utara atau ke selatan Nah enaknya lagi, Chichen ini dia tuh bergeraknya itu gak cuma di barat atau timur, Taiwan atau Selatan Tengkara doang tapi tuh di seluruh bagian Taiwan tuh selalu ada gitu untuk kereta lokal Nah kereta lokal itu ada kembarannya lagi nih satu, namanya adalah Chichen Khoi Nah dari katanya ada Khoi ya, adanya cepat Nah ini tanahnya adalah kereta cepat Lebih cepat dibanding lokal ya, atau biasa kita ngomongnya fast lokal train Sebenernya keretanya beri-biri antara kereta lokal juga sama fast lokal gitu Nah tapi yang membedakan adalah fast lokal train ini gak berhenti di semua stasiun keretanya nih Ada beberapa stasiun kereta yang lebih kecil seperti Wanhua atau Fuchou Daily, itu dia gak berhenti disitu Betul, jadi cuma di stasiun-stasiun besar Nah kurang enaknya adalah jadwalnya tuh lebih sedikit Jauh lebih sedikit lagi dibanding lokal train Lalu untuk masuknya pun tetap sama ya seperti kereta lokal Cuma cukup pakai yoyo kart aja dan kamu udah bisa duduk ataupun berdiri ya, bebas gitu Next ada apa nih? Nah next itu ada Chi Kuang Hao Nah Chi Kuang Hao ini biasa tuh keretanya tuh warnanya cenderung orange Kereta ini warna enaknya adalah untuk duduk kamu harus beli tiket nih Tapi kalau kamu emang cuma mau berdiri aja bisa langsung masuk aja Lalu kereta ini tuh hanya berhenti di stasiun-stasiun besar ya Mungkin 1-2 kereta di hari itu akan berhenti di stasiun kecil Tapi akan lebih sedikit Dan fakta menariknya nih ya Son ya Sebenernya juga di Chi Kuang Hao itu punya jadwal kereta tuh sebenernya dikit banget Katanya 1 hari cuma 5-6 kali doang Betul, betul, betul Nah nextnya adalah kereta yang aku suka yaitu adalah Zhe Chiang Itu adalah kereta yang lumayan cepet udah gitu Itu tuh cuma berhenti di stasiun besar Jadi misalnya kayak kamu dari Taipei ke Taoyuan ya Habis itu bisa ke Chongli, bisa juga langsung ke Shinsu gitu Nah itu tuh kayak dia tidak berhenti di stasiun kecil Enaknya lagi adalah tuh kamu bisa duduk Tapi kalau misalnya kamu mau duduk disarankan untuk beli tiket gitu Karena ini tipenya sebenernya tempat duduknya pun kamu harus punya tiket baru boleh duduk Tapi pas kamu masuk ada tempat duduk yang kosong Kamu duduk dulu aja Sampai mungkin ada penumpang yang istilahnya Eh aku udah beli nih, dikit tempat duduk ini nih Jadi kamu harus berdiri di sana Nah untuk Zhe Chiang sendiri harga tiketnya pun pastinya lebih mahal juga ya dari Qi Kuang Hao Dan selain itu, Zhe Chiang itu juga beroperasi di seluruh Taiwan juga nih Sama seperti yang tadi Qi Kuang Hao As lokal train juga lokal train Nah next nih kita ada kereta yang istilahnya medium sultan nih Untuk kecepatannya nih Dan udah gitu kereta ini aku juga sebenernya jarang banget denger sih Terus seran Karena mungkin aku juga jarang banget ke bagian timur Taiwan Nah next ini adalah namanya kereta Puyuma atau Taroko sih Nama-nya sebenernya adalah Puyoma sama Thailuge Dan keretanya ini biasanya tuh warnanya sih merah ya lebih banyak ya Mungkin juga Sobat Nihau agak jarang lihat juga Karena sebenernya kereta ini memang hanya khusus untuk ke bagian timurnya Taiwan aja nih Seperti misalnya Ilan Terus Wale Biasanya Wale sih paling sering Nah lalu harganya tuh sebenernya ada beberapa tuh yang mirip-mirip Tapi tuh dari segi kecepatan Kalo kamu naik Puyuma lebih cepat 1-2 jam dibanding kamu naik Chi Chiang Dengan harga yang sama Dengan harga yang sama ya Nah lalu yang membedakan juga nih Sobat Nihau Kalo di Puyuma kamu gak boleh masuk tanpa tiket Gak bisa pake Yoyoka ya Betul Dan gak boleh berdiri gitu Nah selanjutnya ini adalah kereta bener-bener paling sultan ya Kalo misalnya beli kereta ini pasti ya Tandanya kamu nih emang orang kaya Orang kaya Soalnya ini kereta juga paling cepat juga nih Nah yaitu adalah HSR atau Taiwan High Speed Rail Iya itu mananya adalah KAUTIER Kalo misalnya kamu tuh bener-bener pengen yang lagi cepet banget Lagi bener-bener buru-buru Gapain habisnya waktu Naik kereta ini adalah kereta yang tepat mukamu Betul Dan misalnya kamu mau berpergian dari utara ke selatan Waktu ya cuma 2 jam 1 jam doang Betul Beri naik HSR Betul Tapi pastinya harganya juga bisa seribuan ke atas ya Untuk dalemnya pun juga luxury banget ya Karena itu bener-bener ya kereta Ya kereta sultan Kereta sultan Aku pernah sekali naik ya Dan itu bener-bener gak berasa ada getaran dan goyangan sih Tapi cepet banget Tapi cepet Jadi tuh keren sih lewannya Nah untuk HSR ini mereka tuh cuma beroperasi di bagian selatan dan baratnya Taiwan aja nih Jadi kayak kalo misalnya kamu mau ke Hualien atau ke Ilan Mereka tuh gak akan lewatin bagian itu Betul Jadi hanya misalnya ke Taichung, Kaohsiung Kita akan bagi nih kalo dari segi kecepatan Atau mungkin dari arah atau dari harga Mana sih nomor 1, mana sih nomor terakhir Iya betul Nah kalo dari segi kecepatan Yang paling cepat itu pastinya adalah THSR atau Taiwan High Speed Rail Atau nama lainnya Kau Ti Betul Nah yang kedua itu adalah Puyuma atau Taroko Puyuma sama Tai Lungke Untuk yang kereta tercepat ketiga ada Zhejiang Nah yang keempat tercepat adalah Fast Local Train Dilanjutkan dengan Qigong Hao Lalu terakhir baru Qigian atau kereta lokal Nah ini kalo dari segi kecepatan Nah kalo untuk arah Itu sebenernya rata-rata kereta di Taiwan tuh bisa keliling satu pulau naik Taiwan ya Iya betul Cuma tuh ada beberapa kereta khusus seperti Kau Ti Itu cuma bisa dipake di sebelah barat dari Taiwan Iya Seperti Taichung, Kaohsiung, Taiangan Kalo untuk bagian timur seperti Hualien Atau ngga kamu mau ke Ilan gitu ya Itu cuma disediakan yaitu kereta Puyuma Sama satu lagi Tai Lungke Iya Itu lah untuk khusus kereta cepatnya ya Tapi kalo kamu menaik Zhejiang dan lainnya itu semua tersedia Nah kalo dari sisi harga nih Pastinya yang paling mahal tuh yang paling Sultan tuh Itu adalah Kau Ti Betul Nah yang termahal kedua ada Puyuma atau Taroko Betul Dan yang ketiga ada Zhejiang Yang keempat ada Qi Quang Hao Dan yang terakhir ada Fast Local Train dan Local Train Nah kalo untuk beli tiga tuh sebenernya ada banyak cara ya Satu kalo bisa offline bisa online Oke Satu kalo offline kamu tuh langsung ke konternya aja Karena konternya tuh sebenernya tuh ada banyak kok Cara beli sama orang atau beli sama mesin tuh ada ya Betul Jadi case-nya itu bisa dua cara lah ya Kalo misalnya offline Nah yang kedua adalah online Nah online ini Bisa langsung kunjungi website-nya nih Dan kebetulan Untuk kereta Kau Ti Dan kereta Zhejiang, Fast Local dan lainnya Itu tuh mereka beda Kongsh, beda company nih Jadi kalo misalnya kamu mau beli secara online Tiket mungkin untuk Zhejiang, Puyuma dan lainnya Itu bisa langsung cek di website-nya Taiwan Railway Dan untuk Kau Ti Kalo kamu mau beli tiketnya Kau Ti Kau Ti Kau bisa langsung ke web-nya THSR Oke Itu hikes feature-nya tadi ya Betul Kau Ti Nah Sun, kalo misalnya aplikasi nih Aplikasi buat kita bisa tau Kaya jadwal-jadwal keretanya tuh bisa ga sih? Ada ga sih? Kalo untuk aplikasi pasti ada ya Di download di HP ya Ini di Playstore, di Applestore tuh Ada semua gratis Satu kalo bisa doang namanya Bus Tracker Taiwan Nah ini Itu bisa kayak ngecek Kaya jadwal busnya kapan datter Jadwal kereta juga ya Jadwal kereta juga gitu ya Bahkan juga ada PT MRT Betul Jadi emang lengkap juga gitu Nah aplikasi kedua itu ada namanya Taiwan Railway Nah tapi ini tuh khusus untuk kereta aja Nah enaknya Sobat Ni Hao tuh bisa liat nih Kayak di jamnya ada berapa aja Dan dia bakal kasih tau Kalo misalnya Mungkin delay 2 menit Delay 3 menit Atau on time gitu Nah Sun, tapi ini sering banget nih Ada yang bingung Gimana sih cara baca jadwal keretanya? Nah jadwal kereta ini Kita kasih contoh di gambar sini ya Nah kita transferin dulu Sama jelasin dulu Gimana cara baca-nya Ya Di pojok paling atas itu ada tulisan CZ Yang warna kuning ya Itu adalah menandakan normal keretanya Sebelahnya lagi ada apa CZ Cong Can Nah Cong Can Itu adalah destinasi terakhirnya nih Sebelahnya ada lagi Chechen Chechen Itu adalah jenis keretanya kamu naikin Betul Sebelahnya lagi ada apa CZ Ada kan Xien Nah kan Xien itu sebenernya gak terlalu penting sih Sobat Ni Hao tuh cuma kasih tau Jalur mana sih yang bakal kamu lewati Mungkin lewat jalur gunung atau jalur laut Gitu Sebelah lagi ada tulisan Yue Thai Yue Thai Yue Thai itu adalah platform Jadi misalnya kamu setelah di sasuk kereta api Kamu mau naik keretanya platform berapa nih? Nah dan selanjutnya itu ada Kaiche Shijian Nah itu untuk menandakan kamu Kapan harus naik keretanya Keretanya kapan datang lah Kapan tiba Dan sebanyak lagi Itu menandakan bahwa kereta ini tuh on time atau delay Yang terakhir itu adalah Kapan kereta itu bakal jalan Betul Yang menandakan kalau misalnya Kaiche Shijian sama seji Kaiche nya itu beda Ya kalau misalnya Sobat Ni Hao Kita lihat langsung aja ya Yang pertama Telat nih Telat 4 menit Betul Dan kereta akan benar-benar berangkat di jam 10.32 Jadi mereka akan nungguin kamu Naik turunnya penumpang itu selama 4 menit Nah semoga kalian video kali ini Sobat Ni Hao semua bisa terbantu ya Lewat informasi kita Dan lebih bisa mengerti lagi nih Waktu lagi naik kereta Jadi gak takut-takut lagi Jadi misalnya nanti gimana baca jadwal kereta aku Iya betul Jadi sampai sini dulu ya video Ni Hao untuk hari ini Iya Nah untuk kamu yang masih belum jelas Bisa komen aja di bawah Tanya Nanti kita jawabin buat kalian pelan-pelan Betul Dan secara detail Iya Nah jadi kita selamat kami dulu Aku Jason Aku Marina Sampai jumpa di video Ni Hao Indonesia selanjutnya Bye 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 Bye